Seperti hal ini dalam Islam sendiri sudah berlaku satu ketentuannya Ikruh Haqidin tidak ada pelaksaan di dalam agama Jadi artinya seseorang tidak boleh merasa bahwa keyakinannya yang dia yakini benar itu Kemudian dia paksakan itu benar juga bagi orang lain Biarkan orang lain itu memiliki pandangannya sendiri Yang kedua, bangsa Indonesia juga memiliki ideologi Bahwa bangsa yang akan dibangun setelah tercapai kemerdekaan ini adalah suatu bangsa yang memiliki atau menginjung tinggi kemanusiaan Kemanusiaan yang adil, kemanusiaan yang berada Jadi Indonesia berusaha untuk maju, tapi ketika maju juga tidak akan melakukan eksploitasi kepada sesama manusia Tidak akan melakukan penjajahan Tidak akan melakukan upaya yang merambas harkat dan harga diri bangsa-bangsa lain sebagai manusia Yang ketiga, kita meyakini bahwa hanya dengan bersatu maka bangsa yang sangat beragam ini bisa menjadi bangsa yang kuat Sila yang ketiga dari Pancasila adalah persatuan Indonesia Dimana persatuan ini menjadi suatu keyakinan bagi kita Bahwa hal tersebut adalah unsur utama yang harus kita jaga supaya bangsa Indonesia ini bisa sama-sama membangun Tidak seperti di masa prakemerdekaan Dimana masing-masing suku berdiri sendiri-sendiri dan kemudian sering menjadi alat pemecah belah Dari kehidupan bersama sehingga terjadilah masa penjajahan bangsa asing yang sangat panjang Sampai ratusan tahun Karena pada saat itu memang belum tercipta suatu rasa kesatuan Belum ada rasa kebangsaan Belum ada keinginan untuk memiliki jati diri yang satu Karena itulah maka Integrasi merupakan suatu upaya, suatu sikap, suatu tekat Suatu keinginan untuk kita bersatu Termasuk juga dalam hal Kita menghadapi upaya-upaya berupa ancaman dari pihak luar Yang menginginkan penguasaan kembali kepada bangsa Indonesia yang kita kenal Sangat kaya dilihat dari berbagai sumber daya alam Jadi ini adalah faktor-faktor penerang integrasi yang harus kita jaga Termasuk juga Yakinan atau ideologi dari sila keempat Pancasila Yaitu bahwa semua perbedaan itu Menyebabkan dalam pengambilan keputusan kita harus mengutamakan suatu musyawarah Berdasarkan perwakilan Kenapa? Ya karena gak memungkinkan semua Rakyat yang ratusan juta itu Bisa melakukan suatu pembufakatan Secara Apa Menyeluruh secara total Tanpa adanya suatu sistem perwakilan Maka sistem perwakilan inilah yang akan melakukan musyawarah Di dalam pengambilan keputusan Perwakilan suku ini Perwakilan agama ini Perwakilan kehilangan ini Perwakilan ras ini Perwakilan partai ini dan seterusnya Itulah yang kemudian memutus waktu Musyawarah dalam rangka menjalankan Apa yang sebenarnya terbaik untuk Pancasila ini Jadi tidak boleh ada pemaksaan kehendak Dalam pengambilan keputusan Jadi pengambilan keputusan itu berarti berlandasan kepentingan bersama Bukan kepentingan dari satu dua golongan Kita tahu bahwa pada hakikatnya memang Pada hakikatnya memang manusia itu serakah Maunya menang sendiri Ya merasa benar sendiri Oleh karena itu seringkali memaksakan bahwa Kebenaran menurut dia adalah Kebenaran yang juga harus diberlakukan kepada orang lain Akibatnya kemudian ada keinginan untuk Supaya apa yang dipikirkan benar itu Juga Dilakukan oleh orang lain Padahal tidak boleh seperti itu Maka kemudian sistem Permusyawaratan Perwakilan di dalam Pancasila Ini menjadi landasan Menjadi satu hal yang kita harus mencari Itulah Suatu sistem yang paling cocok untuk Indonesia Bukan sistem yang di-tetersip Bukan sistem lain Apa Mutlah-mutlahkan Kita tadi bermusyawarat Nah semuanya itu tentu Ditujukan kepada upaya mencapai Sila kelima yaitu Tercapainya keadilan sosial Keadilan di dalam hal ekonomi Keadilan dalam hal budaya Keadilan dalam hal agama Dan di semua aspek Tercapai keadilan dalam arti Baik itu keadilan yang sebatnya distributif Walaupun keadilan yang sebatnya substantif Semua Harus merasakan bahwa Hidup di Indonesia Itu satu sama lain Memiliki kesetaraan Di dalam upaya Pencapaian kesejahteraan Upaya Pencapaian Harikat dan harga diri Sebagai manusia yang betul Dan juga Harkat sebagai anggota masyarakat Yang berdaulah Jadi Upaya Integrasi nasional adalah Upaya bersama Dari kita semua Tanggung jawab kita semua Nah Disamping ada hal-hal yang mendorong Terjadinya integrasi nasional Pastinya juga ada hal-hal yang menjadi penghambat Integrasi tersebut Ya Yang pertama adalah Integrasi itu akan menjadi terkendala Jika kita Kurang Menghargai Kurang menghormati Bahwa realitasnya bangsa Indonesia ini majemuk Majemuk artinya Satu sama lain Memiliki cirinya sendiri-sendiri Jadi Jadi tidak boleh Ada pihak yang merasa bahwa Dialah yang paling benar Dan orang lain itu harus menurut kepada dia Ini bisa menjadi faktor yang menghambat integrasi oleh karena Tentu Pihak lain tidak akan suka tidak akan mau tidak akan rela Karena kalau dirinya dipaksa Untuk mengikuti Apa yang dianggap oleh orang lain sebagai suatu hal yang terbaik Terbaik untuk anda Tentu terbaik untuk orang lain Berarti kemajemukan harus dihormati Harus dihargai Berarti kita harus mengembangkan sikap toleransi Antara golongan-golongan yang berbeda Baik dilihat dari agama maupun dari hal yang lain Dan ini sebenarnya sudah dibuktikan di dalam sejarah Kehidupan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Bahkan sejak sebelum terciptakan kemerdekaan tahun 45 Ya Kita tahu bahwa Yang sering saya katakan bahwa bangsa Atau suku Jawa memiliki jumlah populasi yang sangat besar Tetapi tidak memaksakan bahasa Jawa menjadi bahasa nasional Itu berarti sejak dulu bahasa Indonesia dalam hal ini Sudah mengembangkan toleransi yang sangat besar, sangat baik Begitu juga umat Islam yang mayoritas Yang mencapai 80% lebih di Indonesia Tetapi dalam upaya meletakkan dasar negara Tidak menjadikan Islam sebagai ideologi negara Tetapi memilih untuk bermusyawarah Menetapkan Pancasila sebagai ideologi Dengan kemudian pada sila Pancasila yang pertama Ad Islam rela ikhlas untuk mencoret tujuh kata Yang semula tercantum di dalam biagam Jakarta Yaitu Ketuhanan yang maesah dengan ketentuan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya Dari tujuh kata yang Tadi Kita sebutkan Dengan ketentuan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya Tadi coret sehingga Pancasila Akhirnya hanya berbunyi ketuhanan yang maesah Jadi Kurangnya toleransi antar sesama golongan akan menjadi penghambat integrasi Dan faktor utamanya tentu adalah bahwa di dalam diri masing-masing warga negara itu Ya penyebabnya adalah kurangnya ada kesadaran Bahwa kita ini memang perlu Menjaga integrasi nasional Dan menghindari hal-hal yang bisa menjadi penyebab Terjadinya Desintegrasi Integrasi nasional Artinya Menjadi unsur Pemecah benar bangsa Inggrisnya Ya Tapi dalam hal ini juga Bukan hanya kepada rakyat Yang harus bertanggung jawab juga kepada pemerintah Para pelaksanaan pembangunan Semuanya harus benar-benar murni Harus secara konsepnya menjalankan amalan Dari rakyat untuk membangun negeri ini Sebab Faktor yang juga bisa menjadi penghambat tercapainya integrasi nasional adalah Jika Ada Ketidakpuasan Dari golongan-golongan yang ada di Indonesia ini terhadap Jalannya pembangunan Kemudian Terjadinya ketimpangan-ketimpangan Terjadinya penyimpangan-penyimpangan Di dalam pelaksanaan pembangunan Ya Ini akan menjadi faktor yang bisa menjadi pemicu Ya Ya Kalau ada rasa tidak puas Terhadap jalannya pembangunan Yang dianggap tidak adil Yang dianggap menyimpang Yang dianggap Sudah tidak sesuai dengan relnya Yang tidak merata Ya Maka ini akan Menjadi pemicu Munculnya Faktor-faktor yang akan menjadi Menghambat integrasi Ya Dan kita tahu Sudah dialami oleh Berbagai Negara di dunia ini Misalnya dulu Negara Yugoslavia Setelah ideologi Komunis di sana Dianggap tidak mampu menjawab tangan jaman Maka kemudian Yugoslavia yang tadi Yang merupakan negara kuat Akhirnya Pecah menjadi Tujuh Negara baru Tujuh negara merdeka Yugoslavia itu Pecah menjadi Slovenia Kroasia Bosnia Herzegovina Montenegro Makedonia Utara Dan Kosovo Jadi satu negara Yang tadi yang bernama Yugoslavia Kemudian pecah Menjadi tujuh negara baru Begitu juga dengan Apa Negara-negara yang lain Seperti negara Soviet Soviet juga merupakan yang tadinya Merupakan negara besar Yang merupakan sekutu Di dalam Perang dunia Kedua Bersama Amerika Pancis dan sebagainya Akhirnya Negara Soviet ini pada tahun 90-an Pecah Menjadi Negara-negara Estonia Lituania Latvia Azerbaijan Georgia Rusia Uzbekistan dan Moldova Moldova Kita lihat disini bahwa Suatu negara yang tidak memiliki Landasan Integrasi Nasional Dan akibat Adanya ketidakpuasan Di dalam Di dalam pelaksanaan Pembangunan Pelaksanaan Pemerintahan Yang dilaksanakan oleh pemerintah pada saat itu Maka pada akhirnya Menjadi Menjadi Pemicu Terpecah belahnya Bangsa tersebut Menjadi Bangsa Atau Menjadi Negara-negara Yang berdiri sendiri-sendiri Ini Kita tahu juga Bahwa sebenarnya Namanya Faktor Integrasi Nasional Itu Bisa merupakan Ancamannya Militaristik Ancaman Militar Baik dalam negeri Bapun luar negeri Dalam negeri Bisa upaya Separatis Merecah Misalnya Suku ini Ini berdiri sendiri Ini Ini berdiri sendiri Bapaknya Dulu Dan Masih sampai sekarang Upanya masih belum selesai Seperti Papua Ingin merdeka Aceh Itu juga Ingin merdeka Tapi kemudian Bisa diselesaikan Dengan baik Begitu dengan Republik Maluku Selatan Ingin berdiri sendiri Itu adalah upaya Uparah Separatis Nah Bisa juga Ancaman militer Bisa berubah Upaya Kudeta Perubatan Kekuasaan Dari sekelompok Orang Yang merong-orang Pemerintahan Yang sah Dan kemudian Ingin Melakukan Pergantian Pemerintahan Tidak secara Tidak secara Konstitusional Memaksakan diri Untuk Merubah Pemerintahan Yang sah Menggantinya Baik dengan Penghentian Di tengah jalan Perubatan Kekuasaan Dan sebagainya Upaya Desintegrasi Karena Pastinya Sebagian Yang lain Tentu tidak Menerima Tidak mungkin Secara logik Kalau ada satu gerakan Yang mencoba Merubat kekuasaan Orang yang lain Dan menerima Begitu saja Tidak mungkin Jadi upaya Kudeta Yang dilakukan Kelompok orang Pastinya Melundang Reaksi Kelompok lain Melakukan Perlawanan Pada akhirnya Tentu ini Akan terjadi Suatu konflik Yang luar biasa Bisa menjadi Suatu eskalasi Nasional Karena Pastinya Itu akan Merempet juga Ke daerah-daerah Kan banyak Pemikiran Seperti itu Ganti pemerintah Ganti Tapi tidak Melalui pemilu Ya tidak bisa Kayak gitu Gak boleh Kayak gitu Orang-orang yang seperti itu Harus terjegah Makanya Orang yang seperti itu Harus mendapatkan Hukuman yang berat Jangan dibiarkan Yang seperti itu Terus Merajalera Sehingga kemudian Mengaruhi Ya Gulangan-gulangan yang lain Mengaruhi bangsa Indonesia Sehingga kemudian Menjadi Terkecabel lah Ya Seperti yang dialami Oleh Ibu Slavia Maupun Soviet Tadi Jangan sampai itu terjadi Ya Itu dari luar negeri Kalau dari luar negeri Biasanya Berupa agresi Kita berpikir bahwa Agresi dalam zaman modern ini Tidak ada lagi ya Tapi nyatanya ada tuh Nyatanya itu Rusia Menyerang Ukraina Secara militer Belum lama Kita lihat Amerika juga menyerang Irak Irak Ya Kemudian ada Upaya-upaya Dari kelompok-kelompok Seperti ISIS Yang berupaya untuk Mendirikan negara Berdasarkan ideologi mereka Dengan cara Merebut wilayah dari Irak dan Suriah Ya Sampai sekarang itu Masalah Tidak selesai Pekerangan terjadi Yang melepasi Rakyatnya Jadi Agresi militer Maupun Invasi Mencaplokan Ataupun Aneksasi Perebutan Wilayah Ini Bukan Apa Namanya Ancaman-ancaman Militer Yang Pastinya Akan menjadi Alat Atau Menjadi ancaman Bagi Terciptanya Integrasi Nasional Zaman modern sekarang ini Tentunya ancaman Bukan hanya masalah Militer Walaupun ternyata Militernya masih ada Tapi ada juga Ancaman yang lain Misalnya Ideologi Transnasional Ideologi Yang kemudian Masuk Melalui Infiltrasi Kebudayaan Apalagi zaman sekarang Ke internet Sehingga Sehingga Kemudian Hal tersebut bisa Mempengaruhi Hidup Kemudian Perang Dagang Kemudian juga Globalisasi Dan sebagainya Selain Ideologi Ideologi Transnasional Yang harus kita waspadai Juga adalah Perang dagang Ya Perang dagang itu Yang kita ketahui Sekarang Sedang di Apa Menjadi Suatu Hal yang In In Dalam perdagang Internasional Juga Bisa menjadi Faktor Pengucahan Bangsa Indonesia Alias menjadi Penghambat Integrasi Nasional Oleh karena Bisa jadi Karena Perang dagang Ada Barang-barang Yang Bisa Masuk Menyerbu Indonesia Tapi Indonesia Kemudian tidak bisa Menolaknya keluar Sehingga Kemudian Timur Ketegangan Seperti Antara Mereka dengan Cina Dan Perang dagang Terlalu lama Terjadinya Dan Sekarang masih terus berlangsung Saya pikir Kemudian Akibat Globalisasi Hingga demikian Jadi Ancaman Yang sifatnya Memiliter Dan Juga Dengan Perang Melalui Cyber Melalui internet Perang Kebudayaan Ya Dan Ini Bisa jadi Faktor-faktor Yang Apa Menjadi Bahaya Laten Kalau kita Letakkan Bukan hanya Kolonisme Bahaya Laten Yang timbul dari Cyber War ini Karena Kita Harus Bisa Mewaspadai Faktor-faktor Tadi Faktor apa Yang bisa Menjadi Pendorong Terciptanya Apa Integrasi Nasional Dan Juga Memaspadai Faktor-faktor Yang bisa Menjadi Kedana Atau Hambat Dari Integrasi Nasional Baik Baik Yang sifatnya Dari Dalam Negeri Baik Itu Yang sifatnya Militer Maupun Yang sifatnya Enam Militer Dari Sekiranya Mungkin saja Bisa kita Diskusikan Dalam Kaitannya Dengan Integrasi Nasional Ini Semoga Semoga Memang Memang Apa Nah Saya Melahisi Taufiq Walijaya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih.